Intro Yo 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 teman-teman semua Welcome lagi di channel kita di prediksi update Dimana di setiap video kita kita selalu memberikan prediksi terupdate dan terjitu kita untuk kalian semua Sebelum lanjut buat kalian langsung saja subscribe channel kita supaya selalu dapat prediksi terjitu kita Oke di prediksi terupdate kita kali ini kita ambil di trofik IPL Inggris Dimana disini kita ambil semuanya 5 laga sekaligus Dan kita telah menanisnya sebetul-betul mungkin dan tinggal mempeparkannya buat teman-teman semua Ingat teman-teman saya informasi sebelum kita lanjut ini cuma prediksi bisa salah dan bisa benar Nah semua tergantung teman-teman bagaimana cara memilihnya nanti Oke dan langsung saja kita ke pertandingan yang pertama Dimana di pertandingan yang pertama kita ada Cheltenham vs Exeter Jika kita lihat kekuatan kedua klub ini Di 5 laga terakhir yang dilakoni kedua klub ini masing-masingnya Di 5 laga terakhir dari Cheltenham ini Mereka mengoleksi 1 kali kemenangan 4 kali menderita kekalahan dan tidak pernah selimbang Di laga terakhir dari Cheltenham ini Mereka menjamun Roderham Dan menderita kekalahan dengan skor 0-2 Dan jika kita lihat di kubu lawan Exeter Di 5 laga terakhir dari Exeter ini mereka mengoleksi 2 kali kemenangan Tidak pernah menderita kekalahan dan 3 laga lainnya itu berakhir dengan Hasil seri ataupun imbang Nah jika kita lihat laga terakhir dari Exeter ini Mereka menjamu Walsall dan mengoleksi hasil imbang dengan skor 2-2 Dan jika kita lihat 5 pertemuan atau head-to-head kedua klub ini Di 5 pertemuan kedua klub ini Cheltenham ini mengoleksi 2 kali kemenangan atas Exeter City Dan sedangkan Exeter City ini mengoleksi cuma 1 kali kemenangan atas Cheltenham Dan di 2 laga lainnya itu berakhir dengan hasil seri ataupun imbang Dan setelah kita menganalisa milah-milah pertandingan ini Kita lebih mengunggulkan sang tuan rumah Cheltenham akan keluar sebagai pemenang di laga ini Kita memprediksi kemungkinan skor bisa terjadi 2-1 untuk kemenangan Cheltenham Sedangkan di nilai pasaran kali ini Cheltenham ini mempul 3-4 bola Dan buat teman-teman semua saya lebih menyarankan untuk memegang santuan rumah Cheltenham dengan mempul 3-4 bola Itu dia laga yang pertama kita Kita ke laga yang kedua kita Dimana di laga kedua kita disini ada Gillingham FC vs Ipswich Town Jika kita lihat perform ataupun 5 laga terakhir yang dilakoni kedua klub ini 5 laga terakhir yang dilakoni kedua klub ini Dimana 5 laga terakhir dari Gillingham FC Mereka mengoleksi cuma 1 kali kemenangan 2 kali menderita kekalahan 2 kali hasil seri ataupun imbang Sedangkan di gugur lawan Ipswich Town ini Di 5 laga terakhir dari Ipswich Town ini Mereka mengoleksi juga 2 kali kemenangan 2 kali menderita kekalahan Dan 1 kali hasil seri ataupun imbang Dan jika kita lihat head-to-head pertemuan kedua klub ini Di 5 pertemuan kedua klub ini Gillingham cuma 1 kali mengoleksi kemenangan atas Ipswich Town Sedangkan Ipswich ini mengoleksi 3 kali kemenangan atas Gillingham Dan di 1 laga lainnya itu berakhir dengan hasil seri atau imbang Dan jika kita lihat laga yang dilakoni terakhir kedua klub ini Dimana Gillingham ini menjamu Ipswich Berakhir dengan kemenangan Gillingham Dengan skor telah 3-1 atas Ipswich Dan setelah kita menalui sebetul-betul mungkin Kita lebih conong lagi kesantuan rumah Gillingham FC ini akan keluar sebagai pembenan laga ini Tapi kita mempediksi disini kemungkinan skor bisa tipis Untuk kemenangan Gillingham 1-0 atas Ipswich Town Dan sedangkan dinilai pasaran kali ini Handicap 0-0 untuk kedua klub ini Dan buat teman-teman semua di laga ini Salabi menyarankan untuk memegang Gillingham Dengan sebagai laga win Untuk laga ini Itu dia di prediksi kita yang kedua Kita ke prediksi kita yang ketiga Dimana di prediksi kita ketiga Ada disini North Hepton vs Walsall Jika kita lihat kekuatan ataupun perform Di 5 laga yang dilakoni kedua klub ini Di 5 laga dari North Hepton ini Mereka mengoneksi 1 kali kemenangan 2 kali menderita kelahan Dan 2 kali yang seseri ataupun imbang Sedangkan di laga terakhir dari North Hepton ini Mereka menjamu Sutton Dan menderita kelahan dengan skor 0-2 Dan jika kita lihat di kubur lawan Di 5 laga terakhir dilakoni kedua oleh Walsall ini Mereka mengoneksi 2 kali kemenangan 2 kali menderita kelahan Dan 1 kali yang seseri ataupun imbang Di laga terakhir dari Walsall ini Mereka away kekanan X-Satter Dan berakhir dengan skor imbang 2-2 Dan jika kita lihat head to head pertemuan kedua klub ini Di 5 pertemuan kedua klub ini North Hepton ini mengoneksi 1 kali kemenangan Atas Walsall Dan sedangkan Walsall sendiri mengoneksi 4 kali kemenangan Atas North Hepton Dan setelah kita menalisa Sebetul-betul mungkin Teman-teman semua Kita lebih condong ke Sang penantang Walsall Akan keluar sebagai pemenang di laga ini Kita memprediksi kemungkinan skor bisa terjadi 2-0 untuk kemenangan Walsall Dan sedangkan di nilai pasaran kali ini Sang tuan rumah North Hepton ini Lebih mempul setengah bola Dan buat teman-teman semua di laga ini Saya lebih menyarankan Untuk memingkang Walsall dengan menahan Setengah bola Itu dia laga kita yang ketiga Kita ke laga yang keempat Kita dimana disini ada Roderham vs Scudhart Jika kita lihat performa Ataupun kekuatan kedua klub ini Di lima laga terakhir yang dilakoni Dan lima pertemuannya Di lima laga terakhir yang dilakoni Dari Roderham ini Mereka mengoleksi tiga kali kemenangan Tidak pernah kalah Dan dua kali asisri Ataupun emang Di laga terakhir dari Roderham ini Mereka obey kekanan Cheltenham Dan mengoleksi kemenangan Dengan skor 0-2 Dan jika kita lihat di kubu lawan Di lima laga terakhir dari Scudhart ini Di lima laga terakhirnya Tidak pernah mengoleksi kemenangan Bahkan empat laga lainnya itu Berakhir dengan kekalahan Dan di satu laga lainnya itu Berakhir dengan hasil seri Ataupun imbang Di laga terakhir dari Scudhart ini Mereka obey ke kandang Newport Dan berakhir dengan kekalahan telak Dengan skor 3-0 Dan jika kita lihat Head-to-head pertemuan kedua klub ini Di lima pertemuan kedua klub ini Roderham ini mengoleksi Tiga kali kemenangan atas Scudhart Dan sedangkan Scudhart sendiri mengoleksi Cuma satu kali kemenangan atas Roderham Dan di satu laga lainnya itu Berakhir dengan hasil seri Ataupun imbang Dan setelah kita menolak Lihat sebetul-betul mungkin Pertandingan ini Kita lebih condong Kesang tuan rumah Roderham akan keluar Sebagai pemenang di laga ini Kita memperlukan Di kemungkinan skor bisa terjadi Tiga-kosong untuk kemenangan Roderham Atas Scudhart Dan sedangkan Di nilai pasaran kali ini Roderham United ini Lebih mempul Satu Seper empat Bola Dan buat teman-teman semua Saya lebih menyarankan Untuk memegang Roderham Dengan mempul Satu seper empat Bola Itu dia laga keempat Kita ke laga yang terakhir kita Atau yang kelima kita Dimana di laga yang terakhir kita Ada Oxford United Vs Stevenage Jika kita lihat perform Kekuatan kedua klub ini Di lima laga terakhir Laga yang dilakoninya Di lima laga terakhir Yang dilakoninya oleh Oxford United ini Mereka mengoleksi Dua kali kemenangan Satu kali menderita kekalahan Dan dua kali hasil seri Ataupun imbang Sedangkan di kubu Sedangkan di laga terakhir Dari Oxford United ini Mereka awake Kana Seville Terakhir Jalan Jalan Mulai Tidak Jalan Ya Jalan Dan jika kita lihat Lima laga dilakoni Dari Oxford United ini Mereka mengoleksi dua kali kemenangan Dua kali Satu kali menjadi Taka kelahan Dan jika kita lihat laga Dan jika kita lihat laga terakhir Dari Oxford United ini Dan mengoleksi kemenangan Dengan skor 1-2 Dan sedangkan di grup lawan Stephen Nedge Lima laga terakhir dari Stephen Nedge ini Mereka mengoleksi satu kali kemenangan Dua kali mendetekaan Dua kali asisri ataupun imbang Dan di laga terakhir dari Stephen Nedge ini Mereka menjamu Hartle-Lepul Dan mengoleksi kemenangan dengan skor 2-0 Dan jika kita lihat Lihat pertemuan kedua klub ini Lima pertemuan kedua klub ini Oxford United ini mengoleksi Tiga kali kemenangan atas Stephen Nedge Dan sedangkan Stephen Nedge sendiri Tidak pernah mengoleksi satu pun kemenangan atas Oxford United Dan di dua laganya itu Berakhir dari analisis seri ataupun imbang Dan setelah kita memprediksi dalam analisis Yang sebetul-betul mungkin pertandingan ini Kita lebih condong ke santuan rumah Oxford United akan keluar sebagai pemenang di laga ini Kita memprediksi kemungkinan skor 1-2 Dan di dua kosong ataupun tiga kosong Untuk kemenangan Oxford United atas Stephen Nedge ini Oke teman-teman semua Inilah dia Lima mix parlay terupdate kita Untuk kita bagikan untuk kalian Nah semoga di lima mix parlay kita kali ini Bisa membuat Kaukan siapa yang akan dijagokan di laga kali ini Oke teman-teman semua Saya dari pendeksi update pamit Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton